Haleluya, Haleluya Saudara dan saudariku yang terkasih Melalui kanal Kepusin Jalan Medan ini Saya mengucapkan selamat pasca untuk kita semua Haleluya, Haleluya Hari ini kita merayakan pasca Perayaan ini menggema di seluruh gereja Tuhan telah bangkit Dia mengatasi maut Dia adalah Tuhan bagi orang hidup maupun orang mati Benarkah seruan demikian? Apa makna kebangkitan itu bagi kita? Apa yang menjadi refleksi kita atas kebangkitan Yesus? Saudara dan saudari, menurut Injil Matius Pasal 28 ayat 1-10 Berbicara tentang kebangkitan Yesus Dalam Injil ini diwahyukan bahwa yang mengabarkan berita tentang kebangkitan Yesus adalah malaikat Tuhan sendiri Yang wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju Malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu Janganlah kamu takut Sebab aku tahu Kamu mencari Yesus yang disalibkan itu Ia tidak ada di sini Sebab ia telah bangkit Bapak ibu dan saudara saudari Pasca dalam semangat Kristiani dapat diartikan Sebagai kebangkitan Kristus dari alam maut Kristus yang bangkit menegaskan pemulihan hubungan manusia dengan Allah dan dunia Dalam perayaan Pasca ada perayaan kita sebagai manusia baru Karena di masa inilah gereja memberkati air baptis sebagai tanda kelahiran Sebagai ciptaan baru Entah bersama keluarga atau tidak Di tempat kita sekarang atau di tempat lain Kita tetap mengalami kelahiran itu dalam iman Kita tetap bersama keluarga Kita dalam tubuh gereja yang satu Karena iman tentu menembus ruang dan waktu Kita meyakini Pasca sebagai hari pertama ciptaan kita Seperti tradisi telur Pasca yang seringkali dihidangkan setiap kali Pasca Disitu kita merefleksikan kebangkitan Kristus dan kebangkitan kita Sebagaimana sebuah telur yang menetas Setelah kita berada dalam penjara dosa dan kelalaian yang mengurung dan membatasi pertumbuhan iman Kita akhirnya memecahkan cangkang itu dengan bantuan Kristus yang bangkit Kita bangkit dan meninggalkan cangkang yang telah usang dan kering Untuk menyambut fajar Kristus yang akan menyuapi kita dengan terangnya Supaya kita tetap tumbuh dan menjadi dewasa dalam iman Terlebih dalam panggilan hidup kita masing-masing Kita merasa dibaharui untuk semakin matang melihat motivasi kita dalam mengikuti jejak Kristus Dalam semangat Pasca kita ingin bangkit mengikuti Kristus Yesus yang telah bangkit Dia adalah penuntan hidup kita yang ingin kita baktikan dalam iman Iman itu dilahirkan kembali pada ikatan roh dan semangat karena Kristus yang bangkit untuk kita semua Untuk melahirkan kita menjadi ciptaan baru Dengan menjadi berkat bagi sesama Karena pribadi kita telah dipulihkannya oleh karena cinta kasihnya Semoga Pace Bene Alleluia 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 Terima kasih.